Hai anak sembilan puluhan yang tumbuh besar dengan menonton telenovela pasti familiar dengan sosok satu ini Thalia pernah jadi ratu telenovela dengan sederet hits salah satunya Rosalinda salah satu gaya khas Rosalinda adalah menyelipkan bunga di telinganya perempuan kelahiran tanggal 26 Agustus tahun 1971 itu menggerai rambut ikalnya yang dicat pirang tembaga seperti Rosalinda biasa menata rambutnya setangkai bunga mawar ping diselipkan di telinganya wajahnya dipulas dengan makep tipis bernuansa koral sementara bibirnya disapu lipstik merah muda yang memberi kesan segar wajah Thalia terlihat masih sama seperti saat ia memerankan Rosalinda pada 1999 sekitar 25 tahun lalu bentuk badannya tetap terjaga ideal banyak juga fokus pada paras cantik Thalia mereka mengujinya dan mengakui bahwa Thalia seolah menolak tua padahal aktris itu akan berulang tahun ke-53 tahun pada Agustus tahun 2024 ada pula yang merindukan akting Thalia mengutip Fimela selasa tanggal 9 Januari tahun 2024 telenovela Rosalinda yang dirilis pada 1999 mengisahkan Rosalinda si gadis penjual bunga yang menikah dengan pria kaya bernama Fernando Jose karena ibu tiri Fernando tak setuju dengan pernikahan mereka segala upaya dilakukan untuk memisahkan dua sejoli tersebut Rosalinda jadi telenovela terakhir yang Thalia bintangi wanita kelahiran Meksiko tersebut memilih lebih menekuni dunia tarik suara dengan mengeluarkan lebih dari lima album mengutip IMDB perempuan bernama lengkap Ariadna Thalia so di Miranda itu dianggap sebagai salah satu artis Meksiko paling sukses dan berpengaruh di seluruh dunia selain bahasa aslinya Spanyol Thalia juga bernyanyi dalam bahasa Inggris Tagalog Perancis dan Portugis sebagai artis Solo ia telah menjual lebih dari 50 juta rekaman di seluruh dunia Thalia juga telah menerima banyak penghargaan termasuk lima Billboard Latin Music Award dari 17 nominasi beberapa premios Juventus dan Lo Nuestro Award serta tujuh nominasi Latin Grammy Award Thalia pernah berkolaborasi dengan artis ternama seperti Tony Bennett Michael Bublé Robbie Williams Mark Anthony Laura Pausini Romeo Santos dan Carlos Vives serta dengan artis muda populer seperti Maluma Prince Royce Becky G dan Nati Natasha tabloid Inggris The Sun menobatkan Thalia ke dalam daftar 50 penyanyi wanita paling tak terlupakan pada 2011 dan Terra Network memasukkannya sebagai wanita paling kuat dan ikonis di industri musik sebagai seorang aktris Thalia membintangi berbagai telenovela sukses yang ditayangkan di lebih dari 180 negara dan membuatnya disebut sebagai ratu telenovela oleh media masa dampak global dari aktingnya membantu Thalia mempopulerkan musiknya di wilayah yang tidak berbahasa Spanyol di Eropa dan Asia perusahaan media Meksiko Televisa menobatkannya sebagai aktris telenovela dengan bayaran terbaik dalam sejarah sementara Billboard menobatkannya sebagai bintang sinetron berbahasa Spanyol yang paling dikenal luas di dunia ia juga seorang pemilik merek fashion yang sukses telah menandatangani kesepakatan eksklusif dengan masis memiliki acara radio sindikasi nasionalnya sendiri dan merupakan penulis empat buku termasuk memoarnya pada tanggal 5 Desember tahun 2013 ia dianugerahi bintang di Hollywood World of Fame sebagai pengakuan atas prestasinya di industri musik Thalia menikah dengan mantan suami Maria Karei Tommy Motola pada tanggal 3 Desember tahun 2000 di katedral set Patrick Manhattan ia pun sempat mengunggah sederet foto pernikahannya ke Instagram sebagai perayaan ulang tahun pernikahannya ke-23 sajata goa sajata goa sajata goa Terima kasih.